Terima kasih. Bulan Sofar atau tepatnya di akhir bulan September dan bulan Oktober bagi warga Desa Bantarwaru, Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, merupakan bulan tradisi untuk saling berbagi makanan yang dibuat secara gotong royong. Tradisi ini sudah melekat untuk semua kalangan yang dipercaya bisa menolak bala. Apem yang dibuat warga Desa Bantarwaru ternyata bukan hanya 1 atau 2 kilo, melainkan pada bulan ini dibuat 30 kilogram apem dengan bahan yang memiliki cita rasa. Selama 2 hari, mereka membuat apem dengan bahan dasar tepung beras dicampur nasi liwet, ragi dan bibit roti. Ada pun perbandingan bahan sendiri, 5 kilo tepung beras dengan 1 gelas liwet, bahan nasi liwet dan ragi ini agar apem mengembang meski sudah dingin. Selain itu, untuk memiliki rasa manis pada apem, warga memberikan campuran lain gula merah, gula pasir dan gula batu, serta kelapa yang diparut. Dengan bahan itu, mereka dapat mengerjakan hampir seribu apem yang siap disajikan dan dibagikan kepada masyarakat setempat. Dengan alunan musik remaja masjid Nurul Huda, diringi hadroh mushobatul khidmah, warga berkumpul di area Karang Taruna untuk saling berbagi dan mencicipi apem yang dibuatnya. Kemudian, hal yang lebih penting adalah bagaimana kemudian peristiwa. Festival apem ini mengembalikan rasa maaf rakyat meminta maaf kepada pejabat, pejabat meminta maaf kepada rakyatnya. Kalau kemudian hal ini dibelihara baik-baik dan diwariskan kepada generasi muda berikutnya, saya pikir persoalan-persoalan kekecewaan terhadap sistem akan teratasi dengan peristiwa festival ini. Ketika makan apem bersama itulah kita menikmati kebersamaan dalam semua masyarakat. Setiap tahun, setiap tahun, buat bagi lagi, tolak bala, bentuk permintaan maaf, keluarga, tetangga, orang tua, saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.